Belajar Bahasa Indonesia yuk bersama Bumi Pertiwi Nah kali ini kita akan belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran Adapun kompetensitasannya adalah mencermati keterhubungan antar gagasan yang didapat dari teks lisan, tulis, atau visual Berinformasi untuk membuat peta pikiran dapat berasal dari teks tertulis, lisan, atau gambar Adapun langkah-langkah membuat peta pikiran dari sebuah teks adalah Yang pertama, bacalah atau dengarlah teks dengan seksama Kedua, tentukan inti gagasan pokok Yang ketiga, letakkan gagasan pokok pada bagian tengah pada peta pikiran Yang keempat, tentukan kalimat inti dari gagasan pendukung Kemudian yang kelima, letakkan gagasan pendukung itu pada cabang-cabang peta pikiran Nah sekarang kita akan berlatih membuat peta pikiran Perhatikan teks berikut ini ya Dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menggunakan energi minyak bumi Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi Minyak bumi diperoleh dari proses penambangan Minyak bumi diolah menjadi bahan bakar seperti bensin, solar, dan minyak tanah Sisa hasil pengolahan minyak bumi dapat berupa parafin, plastik, dan aspal Kalau kita cermati, gagasan pokoknya ada di kalimat pertama Yaitu dalam kehidupan sehari-hari, kita selalu menggunakan energi minyak bumi Dalam peta pikiran, dapat kita simpulkan bahwa gagasan pokoknya menceritakan tentang minyak bumi Lalu, minyak bumi kita tulis di bagian utama peta pikiran Kalimat yang kedua merupakan gagasan pendukung Kalau kita cermati, bunyi kalimatnya adalah Minyak bumi merupakan sumber daya alam yang terkandung di dalam perut bumi Atau dari kalimat itu dapat kita simpulkan adalah asal minyak bumi Nah, asal minyak bumi ini kita beri cabang dari peta pikiran yang utama Kita tulis ya, asal minyak bumi Kalimat yang ketiga merupakan gagasan pendukung juga Kita simak ya Minyak bumi diperoleh dari proses penambangan Nah, ini intinya bisa kita tulis cara memperoleh minyak bumi Kita cabangkan dari peta pikiran utama Nah, seperti ini Kalimat yang keempat juga merupakan gagasan pendukung Yuk kita cermati Minyak bumi diolah menjadi bahan bakar seperti bensin, solar, dan minyak tanah Sisa hasil pengolahan minyak bumi dapat berupa parafin, plastik, dan aspal Nah, dari kalimat pendukung ini dapat kita tulis inti dari kalimat itu adalah Hasil olahan minyak bumi Jadi kita beri cabang ya Seperti ini Hasil olahan minyak bumi Lalu disitu dijelaskan hasil olahan minyak bumi itu ada bahan bakar, ada parafin, ada plastik, dan ada aspal Nah, seperti ini Nah, seperti ini bentuk dari peta pikiran dari paragraf di samping Dari peta pikiran ini kita dapat mengetahui isi dari bacaan tadi Yang intinya adalah yang pertama tentang minyak bumi Kemudian dijelaskan tentang asal minyak bumi itu dari mana Kemudian cara memperoleh minyak bumi Dan yang ketiga hasil olahan minyak bumi Yang disebutkan yaitu bahan bakar, parafin, plastik, dan aspal Gimana? Mudah kan? Nah, sekarang kita berlatih ya Kali ini kalian diminta untuk membuat peta pikiran dari teks lisan yang akan ibu guru ceritakan Simak baik-baik ya Indonesia memiliki kekayaan berupa sumber daya alam Ada dua jenis sumber daya alam Yaitu sumber daya alam dapat diperbarui Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah Sumber daya alam yang dapat digunakan berulang-ulang dan dapat dilestarikan Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui yaitu Tumbuhan, hewan, udara, air, dan sinar matahari Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui Sumber daya alam yang jumlahnya terbatas Karena proses terbentuknya membutuhkan waktu jutaan tahun Contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui yaitu Minyak bumi, batu bara, gas alam, emas, dan intang Jika kalian ketinggalan informasi Kalian boleh mengulang kembali teks bacaan tadi Nah cukup sekian pembelajaran kita tentang peta pikiran Semoga kalian paham dan bermanfaat Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh